Wow, hanya dengan 3 jutaan kalian sudah bisa memiliki unit apartemen di jantung kota Jakarta Barat, sudah siap huni dan juga dikelilingi dengan 3 akses tol dan fasilitas Hotel Bintang 5. Pengen tahu lebih lanjut? Tonton video aku apa-apa habis ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti tol Autoring Group, tol Profesor Serdiatmo dan juga tol Jakarta Merah. Jadi lokasinya benar-benar bagus nih! Oh ya, developernya ini adalah China Communication Construction Group ya teman-teman! Jadi developernya ini sudah 20 tahun lebih bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membangun infrastruktur. Seperti Jembatan Suramadu, tol JITC Tanjung Priuk dan juga tol Medan Kuala Namu. Credible ya teman-teman! Dan juga di sini kalian sudah dapat melihat ada 4 tower yang sudah dibangun di atas lahan seluas 18 hektare. Jadi luas banget ya ini apartemen dan mogok city-nya. Dan juga kalian bisa langsung huni loh! Udah gitu perlantainya hanya ada 16 unit, jadi benar-benar eksklusif ya! Terus dapat smart door lagi! Penasaran? Langsung lihat yuk! Sekarang aku mau lihat ke show unitnya yang tipe studio premium dengan luas 38 meter persegi. Kita langsung intip aja yuk! Nah ini adalah tipe yang studio premium-nya ya teman-teman. Nantinya kalian sudah dapat smart door lock seperti yang di show unit. Begitu masuk saya langsung disambut di area dining dan juga area kitchen-nya. Ini cukup luas ya teman-teman dan di sini kalian masih bisa taruh lemari penyimpanan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah di samping sebelah kiri saya ini sudah ada satu kamar mandi lengkap dengan toilet, sink, dan juga area shower-nya ya teman-teman. Jadi ini bagus banget, luasnya juga oke sekali nih teman-teman. Jadi ini kamar mandinya nggak sempit ya teman-teman. Ini udah oke banget dan kalian lihat ini cukup luas nih. Jadi seperti kamar hotel punya kamar mandi nih kalau menurut aku. Jadi keren banget nih. Nah di sini kitchen set-nya kalian itu ada pilihan semi-furnish ya teman-teman. Jadi kalian bisa pilih yang mau kosongan aja, kalian desain sendiri atau yang nantinya sudah dikasih oleh developer. Jadi memang limited dan kalian bisa cek nanti. Dari area dining room tadi langsung menyatu dengan area duduk ya nih. Ada area living room-nya, di belakangnya langsung ada tempat untuk tidurnya. Jadi ini desainnya luas sekali untuk satu bedroom. Ini bisa memuat satu pink size bed, ada dua nakas kanan-kiri. Kemudian di sana kalian bisa desain ada wardrobe-nya ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa jadikan kayak ruang tamu gitu, santai-santai sambil nonton TV. Nah yang teristimewa di Apartment dan Mogot City ini adalah bagian balkonnya nih. Nah nantinya di sini akan ada sliding door ya teman-teman. Ini dia adalah balkonnya. Balkonnya ini seluas lebar unitnya. Jadi bener-bener luas dan nyaman sekali. Jadi kalau kalian bisa taruh bangku, meja duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan itu sih asik banget ya sore-sore. Apalagi kalau apartemen tuh anginnya sejuk dan kenceng banget kan. Pastinya nyaman sekali nih. Santai-santai di area balkon. Hampir aja kelupaan. Ternyata di sini di samping area tidurnya tuh ada jendela ya teman-teman. Nantinya kalian akan mendapatkan jendela di sini. Jadi udah pasti pencahayaan di tempat tidur kalian tuh bagus. Selain itu di sini nanti kalian akan mendapatkan sliding door. Nanti itu ada kaca juga. Udah pasti area utama di apartemen kalian. Serang banget nih. Jadi kalian gak perlu khawatir soal pencahayaan ya. Nah sekarang aku mau lanjut ke unit 3 bedroom yang luasnya 78 meter persegi. Itu adalah unit terbesarnya. Kita langsung lihat yuk. Ini dia teman-teman. Aku udah berada di depan show unit 3 bedroom. Ini kebetulan ada denahnya. Nah ini ternyata panjangnya 9,25 meter dan lebarnya tuh 7,8 meter. Luasnya migrosnya 80,3 square meter dan ini adalah 3 bedroom. Kita langsung lihat ke dalam yuk biar kalian gak penasaran. Wah begitu masuk bener-bener terasa lebih luas ya pastinya. Dan di sini tuh ada area dining yang menyatu dengan area leading room. Dan kalian langsung lihat di sana ada pencahayaan bagus. Itu adalah posisi balkonnya. Nah sebelumnya itu di samping area dining room ini ada dapur nih. Jadi dapurnya lebih ke dalam gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh menurut aku sih lebih nyaman sih. Jadi di sini tuh kalian bisa masak, cuci-cuci piring atau mempersiapkan makanan. Nah terus juga ada tempat kulkasnya juga udah disediain gitu. Nah untuk yang ini kitchen setnya semi furnished ya teman-teman. Itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kita lanjut ke area leading roomnya ya teman-teman. Area leading roomnya menurut aku oke banget ya teman-teman. Karena kalian bisa lihat jarak pandang kalian nonton TV-nya tuh masih oke banget. Dan di sini kalian bisa lihat ada pencahayaan. Di sini nanti adalah sliding door ya teman-teman. Nah ini adalah area balkon yang menurut aku keren banget dan paling istimewa. Karena area balkon yang selebar unit apartemen kalian. Jadi di sini tuh oke banget dan luas banget ya teman-teman. Kalian bisa taruh meja, bangku untuk santai-santai di depan unit kalian. Sambil menikmati pemandangan dan fasilitas kolam renang yang ada di depan unit kalian pastinya. Nah nantinya ini adalah jendela ya teman-teman. Jendela ini langsung melihat ke dalam arah kamar tidur utama kalian. Nah nantinya akan ada jendela. Jadi kalian gak perlu khawatir di dalam kamar kalian pun pencahayaannya sudah pasti bagus. Di balik ruang tamu ini ada 2 kamar tidur, 1 storage room dan ada kamar mandi sharing ya teman-teman. Nah kamar mandi sharingnya ini sudah termasuk sinknya, toilet dan area shower. Untuk ukuran luasnya ini menurut aku masih oke banget dan untuk tingginya buat aku yang 160 cm ini sih masih tinggi banget ya. Jadi masih bagus sekali. Nah untuk desain juga masih elegan banget jadi kayak di hotel nih. Nah lanjut ke depan itu ada 1 kamar tidur anak. Kita langsung lihat ke sana yuk. Wah kamar tidur anaknya pencahayaannya bagus banget ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat kayak panoramik window gitu nantinya akan di sini. Terus pencahayaannya tuh bagus sekali. Nah untuk ukurannya sih masih cukup banget untuk kamar tidur anak. Dan ini masih muat queen size bed ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau desain seperti kamar tamu juga bisa nih. Ada kamar kas kanan kiri, terus ada area wardrobe. Dan di sini kalian bisa tambahin TV atau meja-meja untuk kalian taruh barang. Nah untuk perbedaan area kamar tidur dan area utama itu di lantainya kalau di kamar tidur udah pake parkit ya teman-teman. Kalau di luar kan pake HT. Jadi membedakan sekali. Jadi kesan mewahnya tuh dapet ya teman-teman. Nah kita lanjut ke kamar tidur anak satunya yang ada di seberang kamar tidur anak yang ini. Di kamar tidur yang kedua ini kalian bisa jadikan ruang belajar seperti yang di show unit atau ruang kerja ya teman-teman. Kalau kalian masih butuh satu kamar lagi ini masih muat satu single bed loh. Kemudian di sini istimewanya adalah tetap dapet jendela. Nah biasanya nih kalau apartemen tuh gak semua kamar dapet jendela ya teman-teman. Tapi di apartemen Damo God City ini semua kamar sudah dapet jendela. Jadi udah pasti pencahannya bagus nih. Dan masih dapet satu storage room di samping kamar tidur ini. Nah storage roomnya ini menurut aku sih fungsional banget. Dan kalian bisa fungsikan sebagai tempat penyimpanan untuk alat bersih-bersih kalian. Karena biasanya kan kita suka bingung tuh mau taruh dimana sih sapu atau pelan. Nah kalian bisa simpan di sini juga atau kalian bisa desain untuk tempat penyimpanan sesuai dengan kebutuhan kalian pastinya. Nah sekarang aku mau lanjut melihat ke kamar tidur utamanya nih aku mau tau seluas apa. Kita langsung sana yuk. Wow kamar tidur utamanya ini juga sudah ada ensus bathroom ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat disini pencahainya bagus sekali. Karena disana ada panoramic window. Jadi udah pasti pencahayaan dari depan tuh ke dalam kamar tidak ada masalah. Dan disini muat satu king size bed. Ada nakas kanan-kiri. Dan disini kalian masih bisa taruh TV ya. Kemudian area wardrobe-nya kalian bisa desain sebelah sini. Nah kelebihan lainnya di kamar ini ada ensus bathroom-nya. Jadi ada kamar mandi sendiri. Kita langsung lihat yuk ada apa aja disini. Jadi kamar mandinya itu udah termasuk sink, toilet, dan area shower ya teman-teman. Dan menurut aku desain kamar mandinya juga masih elegan. Mirip di hotel. Dan menurut aku juga luasnya masih bagus sekali nih. Jadi bener-bener nyaman. Dan gak terlalu sempit pastinya. Keren banget ya apartemen Superblock dan Mugot City ini. Pastinya kalian gak perlu ragu lagi. Karena lokasinya super strategis dengan infrastruktur yang sangat mumpuni. Untuk fasilitasnya sendiri udah sangat lengkap. Ada penang berenang, area gym, taman, kids playground, dan juga lapangan basket ya teman-teman. Kemudian akan ada area komersil dan sekolahan loh. Jadi bener-bener one step living nih kalau di apartemen dan Mugot City ini. Nah untuk tipe ukuran apartemennya itu ada 4 ya teman-teman. Ada yang tipe studio itu 27 meter persegi. Kemudian tipe studio premium 38 meter persegi. Kemudian ada 2 bedroom 48 meter persegi. Dan 3 bedroom yang 78 meter persegi. Jadi kalian bisa pilih nih kalian butuh unit yang luasnya seperti apa. Nah untuk starting price-nya di Rp650 jutaan saja. Cicilan hanya Rp3 jutaan nih per bulan. Untuk promonya kalian cukup bayar Rp15 juta all in tanpa biaya lain-lain. Kemudian masih ada 100% free DP dan 50% free PPN untuk kalian. Khusus yang langsung menghubungi nomor yang ada di bawah. Jangan lupa untuk detail dan price list kalian bisa dapatkan di nomor yang di description box di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya Fina Saputra. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam sehat selalu. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.